Framework Project Management yang termasuk dalam metode Agile ini antara lain, Scrum dan Kanban yang nanti kita akan pelajari, serta ada juga Framework Extreme Programming atau XP, dan Adaptive Project Framework atau EPF. Salah satu framework dari metode Agile yaitu Scrum yang merupakan suatu metode iterasi tentang bagaimana mengelola dan menjalankan sebuah proyek di mana tim mampu mengatasi masalah yang kompleks, adaptif, dan pada saat yang bersamaan juga menghasilkan output secara produktif dan kreatif. Selain itu, Scrum juga merupakan proses di mana semua tim berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dalam waktu tertentu atau biasa disebut dengan sprint. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran yang berulang untuk mengumpulkan informasi yang didapat dari feedback customer. Ciri-ciri yang pertama ialah mendefinisikan peran-peran tertentu di dalam sebuah tim, yang terbagi menjadi tiga, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh Development Team. Cara melakukannya sangat bervariasi antara organisasi, Scrum Team, dan individu. Scrum Master merupakan pemimpin yang melayani Scrum Team serta bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan menyokong pengguna Scrum. Terakhir, Development Team diberikan wawonan oleh organisasi untuk menyusun dan mengelola pekerjaan mereka sendiri. Hasil sinergi dari tim ini akan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas Development Team secara keseluruhan. Adanya empat kegiatan formal yang wajib diikuti oleh seluruh anggota tim biasa disebut dengan sprint, yang bertujuan untuk proses inspeksi atau memeriksa dan mengamati serta adaptasi atau penyesuaian terhadap pekerjaan yang terdiri dari sprint planning, daily stand-up, sprint review, dan sprint retrospective. Disiplin karena pekerjaan dibatasi oleh waktu. Terdapat juga tiga prinsip dalam menggunakan metode Scrum ini, yaitu yang pertama, transparansi yang bertujuan untuk mengurangi resiko. Kedua, inspeksi untuk mengetahui perkembangan menuju sprint goal. Yang ketiga, adaptasi yang memungkinkan untuk meminimalisasikan penyimpangan yang ada di dalam pekerjaan produk. Metode Scrum ini sangat cocok untuk organisasi yang benar-benar membutuhkan perubahan mendasar menuju proses yang lebih efisien. Membuat minimum viable product atau MVP, pengembangan aplikasi baru, pengembangan brand, campaign marketing. Siklus Scrum. Yang pertama, produk backlog. Produk backlog merupakan tahap pertama Scrum. Dalam tahapan ini, semua anggota tim terlibat dalam proses produk backlog. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan daftar persyaratan proyek tentang deskripsi singkat funksionalitas yang diinginkan dari sebuah produk. Setelah tujuan itu diketahui, kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki nilai dan layak dikembangkan. Biasanya, pemilik proyek atau proyek owner akan menentukan skala prioritas dalam pengerjaan bagian-bagian terkecil tersebut yang menghasilkan to-do list. Yang kedua, backlog refinement. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan termasuk dengan breakdown kebutuhan dan proses estimasi untuk menyempurnakan backlog refinement saat membuat sprint plan. Yang ketiga, sprint planning meeting. Proses sprint planning menjadi yang terpenting sebelum menjalankan suatu sprint. Sprint dapat diilustrasikan sebagai kotak waktu dengan durasi 1 hingga 4 pekan. Dalam jangka waktu tersebut, para developer fokus mencapai target tertentu. Pada fase ini, juga semua tim berkumpul untuk mengidentifikasi tugas masing-masing. Selain itu, jadwal rilis dari masing-masing tim pun akan didiskusikan pada tahap ini. Keempat, daily scrum. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai evaluasi karena para anggota tim menyampaikan update pekerjaan harian masing-masing. Berbagai kendala pun bisa didiskusikan pada tahap ini. Tahap daily scrum ini juga dijalankan setiap hari selama sprint berlangsung. Kelima, sprint review meeting. Pada tahapan ini, setiap anggota tim mendemonstrasikan apa yang sudah diselesaikan dalam satu periode sprint. Dengan kata lain, sprint review ini dilakukan setiap satu sprint selesai. Keenam, sprint retrospective. Pada setiap sprint yang berakhir akan selalu ada sprint retrospective di mana semua anggota tim bisa menyampaikan pendapat dan evaluasi mengenai kinerja selama menerapkan scrum. Namun, hal-hal teknis dari proyek yang digarap tidak ikut dibahas di sini.